Salam Kawan Fakta, saya Kang Ichan, update terus informasi terbaru di channel ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih kepada Komunitas Kota Celegon yang telah pentingkan kartu KTS ini sebagai beasiswa untuk mahasiswa di Kota Celegon. Semoga menjadi langkah awal untuk Pemerintah Celegon untuk menjadi kota yang lebih bermatabat dan modern lagi. Amin. Terima kasih, Pemerintah Kota Celegon. Saya Rizwandi, sebagai penerima KTS dari programnya Pak Heli, selaku wali Kota Celegon. Dengan adanya program biasa ini, saya merasa sangat berterima kasih terhadap Pemerintah yang peduli terhadap pendidikan. Terima kasih, Pemerintah Kota Celegon yang telah memberikan full beasiswa kepada kami. Semoga bermanfaat dan berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari teman-teman yang di belakang dari Stikon, di Selunggul. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Wali Kota yang telah memberikan janji, yaitu memberikan beasiswa full sampai 8 semester. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Semoga ketempatnya tambah maju dan sukses. Celegon, cerdas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daimah Soteria dari Fakultas Usuludin dan Adak. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota atas adanya KCS ini. Karena kita bisa belajar dengan fokus tanpa memikirkan Bapak Wali Kota. Terima kasih kepada Pemerintahan Kota Cilegon, Cinta Cilegon, Cilegon Serja. Jadi kampanye kami adalah 1000 pertanyaan. Karena tahun ini tidak bisa terrealisasi 1000, karena si Yogyanya tadi sudah disampaikan oleh kepada binas. Pemerintahan, ya Allah, itu kurang lebih dana kami hanya cukup 293, tapi karena kami sudah meneratangkan pemerintah dan dibantu oleh 4 universitas yang hadirkan ini, maka tahun ini baru bisa 520 mahasiswa dan mahasiswa. Jadi terima kasih, ya Allah. Jadi tahun depan kalau ini 1000, tahun depan 1000 berarti 2000, nanti dikurangi 520, berarti tahun depan ada 1480. Ya, mahasiswa dan mahasiswi orang Cilegon yang kami akan berikan biasiswa selama 8 semester. Maka namanya biasiswa full serjara. Jadi memang harus full serjara. Tadi saya bicara-bicara tadi, ada yang bapaknya guru, ada yang bapaknya juga sudah meninggal 1-2 bulan yang lalu. Ya, ada juga yang bapaknya bekerja di matahari tadi. Sedikit saya, saya terserang melimbing. Kenapa? Saya malu ke hari ini, saya senang hari ini. Karena wujud apa yang saya cita-citakan semula sebelum saya jadi, pengen jadi wali kota ini salah satu dari saya harus konsen dalam dunia pendidikan. Karena pendidikan itu dapat berubah ekonomi keluarga. Karena pendidikan dapat berdampak kepada pengangguran, pengangguran miskin-miskin bisa terjadi yang namanya kriminalitas. Sudah saatnya sekarang orang-orang Cilco tidak lagi masuk ke dalam pabrik, hanya menjadi security. Tidak lagi masuk ke pabrik, hanya menjadi office boy. Ya, atau operator. Sudah, kita tahu bahwa Cilco ini pengangguran nomor 2 terdikis dari Provinsi Banten. Dan setelah kita kaji, karena adalah pendidikan kita. Terima kasih.